Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila berbicara mengenai rumusan masalah Terkadang banyak baik itu penguji, baik itu pembimbing, kaprodi maupun ketua jurusan Sedikit mengabaikan bahasan rumusan masalah Ketika mahasiswa yang mau mengajukan skripsi dituntut untuk judul penelitian yang harus diajukan Tanpa harus menelisik kembali masalah penelitian Dan pokok bahasan ini sering diabaikan oleh para akademisi tersebut Jadi hanya ditanya apa judulnya, dimana lokasinya, tanpa harus bertanya Apa pokok masalah dalam penelitian ini Padahal kalau bicara dari penelitian tentunya rumusan masalah adalah poin yang sangat penting Dalam hal melakukan penelitian Dimana dengan adanya bantuan rumusan masalah Atau dengan adanya konsep permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian Maka disana akan tergambar jelas secara konseptual penelitian itu seperti apa Baik dari sisi teoritis, alat analisis, kemudian metode estimasi Sehingga kesimpulan penelitian dapat tercapai Nah dalam hal ini saya akan mengkaji sedikit mengenai bahasan rumusan masalah itu sendiri Ketika bicara rumusan masalah, rumusan masalah, rumusan masalah Maka terkadang mahasiswa mengabaikan Sebagai penguji skripsi di beberapa mahasiswa Saya sering bertanya sebelum bertanya ke item-item yang lain Biasanya saya bertanya mengenai rumusan masalah penelitian Anda itu apa Ketika mahasiswa tidak mampu menjelaskan konsep permasalahan Atau rumusan masalah yang ingin dibahas Maka menurut saya itu fatal sekali Maka menurut saya sebuah permasalahan dalam penelitian yang ingin diungkat Kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik Kesimpulan adalah hal yang mutlak dan penting buat seorang peneliti Saya mulai dari Apa itu permasalahan? Secara konsep, permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai kesenjangan antara fakta dengan harapan Antara tren perkembangan dengan keinginan pengembangan Antara kenyataan dengan ide Dari pengertian ini diketahui bahwa Pada dasarnya ada benang merah garis lurus Yang pada kenyataan teoritisnya harusnya seperti itu Tetapi ini berbeda Nah terjadi perbedaan ini itu sering disebut gap, riset gap Nah riset gap ini yang nantinya akan memunculkan Permasalahan-permasalahan yang nantinya akan di Analisis, estimasi sehingga bisa ditarik kesimpulan Nah kesenjangan antara fakta dengan harapan Faktanya seperti apa, tapi harapannya seperti apa Tidak sesuai Fakta, realita di lapangan Kemudian harapan harusnya Ini sesuai dengan teori yang ada Maka perbandingan antara fakta dan harapan Ketika terjadi gap antara fakta dan harapan Maka itu permasalahan Nah untuk level peneliti awal Dalam hal ini skripsi Masih semua bisa menggunakan beberapa konsep ini Fakta dengan harapan Trend perkembangan dengan keinginan perkembangan Kenyataan dengan ide Bisa menggunakan konsep ini Tapi bisa juga hanya sifatnya konfirmatori Jadi konfirmasi antara apa yang Ngetahuan apa yang mereka ketahui Dengan fakta yang ada di lapangan Ketika itu sama Maka konfirmatori berlaku Tapi ketika itu tidak sama Maka gap penelitian berlaku di sana Ya penelitian inilah yang sering dikembangkan Untuk level-level atas Seperti tesis ataupun disertasi Nah untuk konfirmatori Levelnya untuk S1 Biasanya hanya membuktikan fakta Dengan teoritis yang ada Ketika teoritis bilang bahwa Antara variable Bebas itu berpengaruh signifikan terhadap Variable terikat Menurut teori Maka dibuktikan dengan faktanya Apakah itu berlangsung sama Atau beda Kalau sama Maka hanya sifatnya konfirmatori Tapi kalaupun beda Itu menjadi research game Dan itu yang harus diungkap Dan itu biasanya menarik Buat para peneliti-peliti lanjutan Saya kasih beberapa contoh Berkaitan dengan rumusan masalah Ini kata-kata di awal Yang mengawali Kalimat-kalimat rumusan masalah Bagaimanakah Seberapa besar Apakah Manakah Apa saja Mengapa Dan lain sebagainya Bentuk umum Rumusan masalah Adalah kalimat tanya Dimana kalimat tanya Tersebut Menggambarkan Keseluruhan Dari penelitian tersebut Ketika Rumusan Rumusan masalah Bertanya Seberapa besar Maka itu Kuantitatif Biasanya Menggunakan Metode Estimasi Statistika Untuk Mendapatkan Kesimpulan Bagaimanakah Biasanya Dia bicara Tentang Slope Apakah Dia berpengaruh Positif Atau Berpengaruh Negatif Atau Signifikan Atau Tidak Kalau Manakah Itu opsional Apa saja Opsional Mengapa Itu Argumen Dan Apakah Bisa Bersifat Argumen Ini contoh Saya Lampirkan Beberapa Contoh Rumusan Masalah Rumusan Masalah Itu Sudah Dikatakan Di awal Bahwa Merupakan Konsep Dari Sebuah Penelitian Juga Tergambar Dalam Rumusan Masalah Metode Estimasi Teknik Analisis Tujuan Yang Ingin Tidak Dicapai Kesimpulan Nah Sering Terbalik Ketika Mengajukan Pemberkasan Untuk Mahasiswa Yang ingin Memulai Skripsi Di Perguruan Tinggi Yang Dipertanyakan Pertama Kali Adalah Mana Judul Padahal Seharusnya Ceritakan Permasalahan Penelitian Baru Bicara Judul Itu Yang Benar Kenapa Harus Rumusan Masalah Terlebih Dahulu Baru Judul Penelitian Yang Dijabarkan Karena Apabila Dibalik Judul Penelitian Dulu Baru Rumusan Masalah Yang Keluar Maka Yang Terjadi Adalah Apa Yang Tertulis Di Judul Rumusan Masalah Harus Ikut Padahal Yang Sesungguhnya Dara Judul Penelitian Bisa Timbul Karena Permasalahan Yang Ingin Kita Ungkap Terjadi Di Lokasi Penelitian Atau Objek Penelitian Tersebut Sehingga Seharusnya Yang Terjadi Adalah Ceritakan Rumusan Masalah Anda Dulu Secara Detail Baru Konsep Dari Atau Cerita Dari Rumusan Masalah Tersebut Bisa Ditarik Menjadi Judul Penelitian Nah Kalau Dari Contoh Saya Rumusan Masalah Saya Tulis Seberapa Besar Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Konsumen Untuk Membeli Produk Mie Instant Merek X Nah Dari Rumusan Masalah Ini Menggambarkan Bahwa Pada Dasarnya Terdapat Pengaruh Antara Harga Terhadap Keputusan Konsumen Untuk Membeli Produk Terdapat Pengaruh Antara Harga Terhadap Keputusan Konsumen Untuk Membeli Produk Mie Instant Merek X Nah Dari Konsep Rumusan Masalah Saya Dapat Jabarkan Bahwa Sebetulnya Penelitian Ini Ingin Melihat Keterkaitan Antara Harga Terhadap Keputusan Konsumen Apabila Persepsi Konsumen Terhadap Harga Tersebut Meningkat Apa Dampaknya Keputusan Konsumen Apabila Persepsi Harga Konsumen Terhadap Keputusan Terhadap Produk Tersebut Untuk Membeli Itu Menurun Apa Dampaknya Terhadap Keputusan Konsumen Untuk Produk Insan Tersebut Nah Kedua Hal Ini Antara Harga Dan Keputusan Konsumen Kemudian Dianalisa Kemudian Diestimasi Dari Kata Awal Seberapa Besar Sudah Diketahui Bahwa Ini Kuantitatif Sekali Maka Outputnya Nanti Akan Bicara Mengenai Angka-angka Statistik Yang Yang Nanti Bisa Diestimasi Dengan Menggunakan Banyak Media Estimasi Bisa Menggunakan SPSS Bisa Menggunakan Metode Yang Lain Bisa AMOS Bisa SAM Dan Lain Sebagainya Walaupun Pada dasarnya Terlalu Sederhana Untuk SAM Nah Dari Konsep Ini Sudah Diketahui Bahwa Teknik Analisis Kualitatif Variable Ada Dua Yaitu Variable Terikatnya Adalah Keputusan Konsumen Untuk Beli Produk Variable Bebas Adalah Harga Jadi Dari Rumusan Masalah Sudah Diketahui Bahwa Ini Kualitatif Variable Dua Tujuannya Untuk Apa Nanti Kesimpulannya Akan Bicara Seperti Apa Dan Judul Bisa Digunakan Rumusan Masalah Ini Digunakan Poin-poin Penting Yang Nantinya Akan Dijadikan Judul Maka Kalau Rumusan Masalah Berbunyi Seberapa Besar Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Konsumen Untuk Membeli Produk Mie San Marek X Maka Paling Tidak Judul Penelitian Seperti Ini Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Konsumen Untuk Membeli Produk Mie San Marek X Kalau Diperhatikan Antara Judul Dan Rumusan Masalah Disini Ini Memiliki Keterkaitan Arat Dimana Judul Penelitian Merupakan Bagian Rumusan Masalah Mohon Jangan Jangan Dibalik Rumusan Masalah Merupakan Bagian Dari Judul Penelitian Hal Itu Adalah Salah Besar Jadi Seharusnya Judul Penelitian Adalah Komponen Rumusan Masalah Itu Sendiri Sehingga Rumusan Masalah Penelitian Timbul Dahulu Baru Kemudian Judul Penelitian Tersebut Timbul Nah Saya Ada Nampilkan Contoh Rumusan Masalah Yang Diaplikasikan Pada Jurnal Penelitian Saya Mulai Dari Jurnal Penelitian Saya Di Jurnal Internasional Di IRMM International Review Management and Marketing Oke Ini Determination Faktors Of Adelaide Decision To Keep Continuing World Activities In Pelembang City Saya Memberikan Rumusan Masalah Disini Ini Bahasa Yang Saya Gunakan Adalah Bagaimana Pengaruh Bahasanya Bagaimana Pengaruh Oke Dari Rumusan Masalah Penelitian Ini Saya Menggunakan Metode Teknik Analisis Kuantitatif Dengan Metode Statistika Regresi Logistik Ke Biner Dengan Menggunakan Item Biner Untuk Setiap Variable Biner Itu 1 0 1 0 Dan 1 0 Nah Dari Rumusan Masalah Tadi Saya Jabarkan Bahwa Ini Kuantitatif Statistik Maka Kesimpulannya Pun Akan Menjawab Semuanya Dengan Menggunakan Statistik Conclusion Dengan Menggunakan Angka-angka Statistik Ini Dan Secara Umum Dia Statistika Saya Juga Menggunakan Ini Contoh-contoh Lain Pada Disertasi Saya Rumusan Masalah Yang Saya Jabarkan Dalam Disertasi Saya Bagaimana Pengaruh Jenis Kelamin Dukungan Sosial Jaminan Sosial Beban Tanggungan Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Luang Najadus Untuk Tetap Terus Bekerja Saya Menggunakan Teknik Analisis Kontitatif Maka Yang Diperoleh Dalam Penelitian Ini Adalah Kesimpulan Adalah Menggunakan Statistika Penelitian Maka Akan Dijawab Dengan Angka Angka Tentunya Nih 3 3 5 Sedangkan Blah Blah Dan Lain Sebagain Nah Semua Ini Walaupun Tidak Semuanya Mengandung Angka Tetapi Untuk Menjawab Interpretasi Ultrasio Harus Menggunakan Angka Di Atas Tapi Ini Tidak Menggunakan Angka Tapi Kesimpulan Atas Analisa Estimasi Di Atas Tapi Pada Dasarnya Di Rumusan Masalah Saya Sudah Bicara Bagaimana Pengaruh Apakah Itu Slup Positif Dan Lain Sebagainya Ini Ultrasio Ini Slup Bicara Tentang Slup Maaf Ini Opsional Tidak Dari A Ini Slup Semuanya Oke Nah Untuk Publikasi Jurnal Yang Lain Statistika Bagaimana Pengaruh Harga Jual Blablabla Sudah Jelas Bahwa Ini Statistika Pula Maka Dijawab Di Kesimpulan Akhir Dengan Kesimpulan Statistika Pula Dengan Menggunakan Hasil Estimasi Statistika Nah Dari Apa Yang Dari Apa Yang Dibahas Hari Ini Maka Dapat Saya Katakan Bahwa Sebetulnya Rumusan Masalah Dalam Penelitian Adalah Sebuah Hal Yang Sangat Penting Dan Tidak Bisa Terlepaskan Dari Proses Penelitian Tersebut Jika Penelitian Tersebut Rumusan Masalah Tidak Jelas Maka Saya Dapat Pastikan Apa Yang Diinginkan Pada Kesimpulan Tidak Akan Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Pada Pendahuluan Literasi Metodologi Dan Lagi Sebagainya Maka Dengan Ini Saya Dapat Katakan Bahwa Keterkaitan Rumusan Masalah Dengan Sebuah Penelitian Adalah Hal Yang Mutlak Harus Ada Dan Tidak Bisa Diabaikan Nah Untuk Hari Ini Kebahasan Tentang Metodologi Penelitian Cukup Sekian Tidak Begitu Banyak Yang Bisa Dibahas Di Rumusan Masalah Mungkin Nanti Bisa Share Di Baik email Maupun Medsos Yang ada Mohon maaf Atas segala Kekurangan Lebih dan Kurang Saya Maaf Kepada Anda Semua Hanya Seklumit Kecil Yang Bisa Sejabarkan Nanti Kalau Kurang Jelas Bisa Kita Bahas Di Kelas Lebih dan Kurang Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengar Kekurit 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 Kekurit